Rumah belajar Sahabat Rumah belajar, materi redox yang dipelajari di kelas 12 adalah penyetaraan bersamaan reaksi redox. Ada 2 cara dalam menyetarakan bersamaan reaksi redox, cara setengah reaksi, dan cara perubahan bilangan oksidasi. Dalam video kali ini, kita akan belajar tentang cara yang pertama, yaitu penyetaraan bersamaan reaksi redox dengan cara setengah reaksi yang berlangsung dalam suasana asal. Sahabat Rumah belajar, kita langsung pada contohnya ya. Berdasarkan contoh, sebelum kita masuk dalam tahap-tahap penyelesaian, kita harus merubah dulu reaksi ini menjadi reaksi ion. Pada prinsipnya, yang mengalami perubahan menjadi reaksi ion adalah garam, asam, dan basah. Sahabat Rumah belajar, kita mulai dengan K2CR2O7. Diubah menjadi 2K dan CR2O7. Muatan K sama dengan positif 1. 2 kali positif 1 sama dengan positif 2. Pada prinsipnya, jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif. Berarti, jumlah muatan CR2O7 adalah 2 negatif. FeCl2 diubah menjadi Fe dan 2Cl. Muatan CL sama dengan negatif 1. 2 dikali negatif 1, berarti jumlah muatan negatif ada 2. Jadi, jumlah muatan Fe sama dengan positif 2. CRCl3 diubah menjadi CR dan 3Cl. Muatan CL sama dengan negatif 1. Karena ada 3Cl, sehingga jumlah muatan negatif sama dengan 3. Berarti, jumlah muatan positif atau jumlah muatan CR sama dengan positif 3. FeCl3 diubah menjadi Fe dan 3Cl. Muatan CL sama dengan negatif 1. Jumlah muatan negatif 3 kali negatif 1 berarti sama dengan negatif 3. Sehingga, muatan Fe sama dengan positif 3. Sahabat rumah belajar, kita masuk pada tahap-tahap penyelesaiannya ya. Tahap yang pertama, tuliskan perubahan ion-ion dan setarakan unsur. Yang mengalami perubahan ion adalah CR2O72- menghasilkan CR3+, dan Fe2+, menghasilkan Fe3+. Sahabat rumah belajar, CR di ruas kiri jumlahnya ada 2, sementara di ruas kanan jumlahnya 1. Untuk menyetarakannya, kita tinggal menambahkan koepisien 2 di ruas kanan. Sehingga, CR di ruas kiri dan di ruas kanan setara, yaitu 2 CR. Tahap yang kedua, tambahkan H2O pada bagian yang kekurangan atom O. Sahabat rumah belajar, atom O di ruas kiri ada 7. Sehingga, kita tinggal menambahkan 7 H2O di ruas kanan. Tahap yang ketiga, samakan atom H dengan menambahkan ion H+. Sahabat rumah belajar, jumlah atom H di ruas kanan 7 x 2 sama dengan 14. Berarti, jumlah H2O yang harus kita tambahkan di ruas kiri adalah 14 H+. Tahap keempat, setarakan muatan dengan menambahkan elektron. Sahabat rumah belajar, di ruas kiri, muatan 14 x positif 1 sama dengan positif 14. Ditambah negatif 2, sehingga jumlah muatan di ruas kiri sama dengan positif 12. Sedangkan, di ruas kanan, jumlah muatan 2 x positif 3 sama dengan positif 6. Sahabat rumah belajar, jumlah muatan di ruas kiri positif 12 dan jumlah muatan di ruas kanan positif 6. Terjadi kelebihan muatan di ruas kiri. Sehingga, kita harus menerima elektron. Berapa elektron yang harus kita terima? Kita tinggal menambahkan 6 elektron di ruas kiri. Sedangkan, untuk M-E, di ruas kiri jumlah muatan sama dengan positif 2 dan di ruas kanan sama dengan positif 3. Terjadi kelebihan muatan di ruas kanan, sehingga kita harus melepaskan elektron. Berapa elektron yang harus kita lepaskan? Satu elektron, dengan menambahkan satu elektron di ruas kanan. Tahap kelima, samakan elektron yang diterima dengan elektron yang dilepaskan. Sahabat rumah belajar, kita melihat elektron yang diterima ada 6 pada setengah reaksi yang pertama, sedangkan elektron yang dilepaskan adalah 1. Elektron belum sama atau belum setara, sehingga untuk menyetarakannya, kita mengkali silang. Setengah reaksi yang pertama, kita kali 1, dan setengah reaksi kedua, kita kali 6. Sehingga reaksi menjadi 6 elektron ditambah 14 H+, ditambah CR2O72- menghasilkan 2 CR3+, dan 7 H2O. 6 Fe2+, menghasilkan 6 Fe2+, menghasilkan 6 Fe3+, dan 6 elektron. Elektron sudah setara, sehingga dianggap habis. Jadi, reaksi yang diperoleh adalah 14 H+, ditambah CR2O72- ditambah 6 Fe2+, menghasilkan 2 CR3+, ditambah 6 Fe3+, dan 7 H2O. Setelah reaksi akhir ini diperoleh, kita tinggal memasukkan pada reaksi lengkapnya sebagai berikut. Bagaimana sahabat rumah belajar? Mudah kan? Semoga video ini dapat bermanfaat bagi sahabat rumah belajar. Dan, nantikan video-video menarik lainnya hanya di rumah belajar. Semakin cerdas, tanpa harus berbayar, hanya ada di rumah belajar. Sampai jumpa! Salam rumah belajar! Terima kasih telah menonton!